Halo teman-teman, kembali lagi di channel Mr. Mini Oke, di video kali ini aku akan menjelaskan item baru yang ada di versi sekarang ya, versi terbaru ini yaitu item gerbang-gerbang ini gerbang note, gerbang end, dan gerbang or gerbang-gerbang ini item baru yang ada di versi ini dan mungkin di antara kalian ada yang sudah tahu kegunaannya untuk apa tetapi jika kalian ingin tahu lebih, simak saja video ini sebelum ke videonya, bantu channel ini untuk berkembang dengan cara subscribe dulu channel ini supaya aktif terus upload terus channel ini langsung saja kita ke videonya nah, ini adalah 3 item yang katanya diawali dengan gerbang ya ada gerbang note, gerbang end, dan gerbang or kita awali dengan gerbang note dulu nih gerbang note ini, jika kalian lihat deskripsinya jika kita simpan, akan mengeluarkan sinar energi yang aktif warna kuning ini maksudnya aktif ya nah, gerbang note ini jika kita simpan, langsung aktif jika kita aktifkan gerbang note ini malah mati loh tuh dan ini sebetulnya cukup berguna bahkan aku menggunakan gerbang note ini untuk mesin-mesinku ya seperti farm otomatis farm otomatisku memakai gerbang note ya tuh bahkan pintu otomatis pun aku memakai gerbang note tuh, ada gerbang note disini dan kalian bisa memakai gerbang note ini untuk kreasi lainnya ya oke, lanjut kita ke gerbang end kalau gerbang end ini jika kalian lihat deskripsinya harus membutuhkan 2 sisi yang aktif nah, ini kan tidak seperti gerbang note ya mati dulu nih, awalnya mati dulu nih dan untuk diaktifkannya harus dari 2 sisi tuh, jika kedua sisinya sudah mendapatkan energi maka gerbang end ini akan menghasilkan energi mungkin kalian ada yang belum tahu kegunaannya untuk apa kalau aku sih menggunakan gerbang end ini untuk membuat mesin password kayak gini ya pintu yang berpassword kayak gini contoh passwordnya itu 132 nah, jika aku klik 2 langsung itu tidak akan buka kalau aku klik 3 langsung 2 tidak akan terbuka juga ya kecuali kita awli dengan 1 1 3 2 baru kebuka pintunya nah, aku gunakan gerbang end ini untuk membuat pintu yang berpassword ini nah, ini nih gerbang endnya ya sebetulnya kalian juga bisa membuat kreasi lain sih ya menggunakan gerbang end ini jadi, itu adalah kegunaan untuk gerbang end ya versiku sekarang, gerbang or ini gerbang or ya kalau kalian lihat deskripsinya ini seperti gerbang end cuma untuk mengaktifkannya cukup di satu sisi aja tuh cukup di satu sisi aja maka gerbang or ini langsung nyala ya sudah mendapatkan energi jadi, untuk gerbang or ini bisa kalian nyalakan mau di bagian kiri mau di bagian kanan tergantung mesin apa yang kalian buat dan tergantung kalian mau menghadap kemana ya oke, mungkin paham ya yang sudah aku katakan mungkin paham kegunaan gerbang or gerbang end dan gerbang not kalau menurutku sih gerbang-gerbang ini bisa menciptakan berbagai macam mesin ya gak hanya mesin-mesin yang sudah aku buat nih kayaknya masih banyak mesin yang bisa kalian buat menggunakan gerbang-gerbang ini nih jadi, seperti itulah sedikit penjelasan tentang item gerbang dan mesin-mesin yang bisa dibuat oleh gerbang-gerbang ini oke teman-teman mungkin segitu dulu saja untuk video kali ini semoga kalian paham dan bisa berkreasi menggunakan gerbang-gerbang atau item baru ini ya jika kalian suka dengan video kali ini jangan lupa untuk like komen, share, dan subscribe channel ini supaya aktif terus upload terus channel ini sampai jumpa di next video see you sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax